Calon jam haji tidak memberikan mandat untuk itu dikelola, tapi daftar haji. Ini adalah pelanjaran konstitusional. Olah yang sama selalu terbaca. Tren pemberitaan terkait dana haji marak menjelang musim haji. Isu ini rupanya sengaja dimanfaatkan oleh beberapa pihak. Sarat bernuansa politik untuk berbagai kepentingan dan memecah persatuan umat Islam. Dana haji dipakai oleh CX. Dana haji digunakan untuk keperluan ini. Jemaah Indonesia ditolak di Arab Saudi. Terkuak dan banyak lagi judul provokatif yang digunakan untuk menyebarkan hoax. Sebagai audiens yang pintar, sudah saatnya paham. Mengenali ciri-ciri sebuah berita adalah hoax. Salah satunya disebarkan oleh media yang tidak kredibel. Bahkan tidak tercatat izin terbitnya di Dewan Pers. Tidak ada kejelasan narasumbernya. Isinya cenderung tuduhan untuk menggiring opini masyarakat. Bagaimana pandangan para pemuka agama tentang hoax yang beredar? Maka saya tidak percaya kalau itu dipakai oleh pemerintah lalu uangnya sudah mau habis. Saya tidak percaya. Karena memang faktanya ada pada kelembagaan dan diinvestasikan sesuai dengan manajemen keuangan. Tak hanya Kholil Nafis, Haikal Hasan yang semula lantang menyoroti dana haji, kini mengakui sudah bertabayun. Saya sudah bertabayun. Sehingga saya menyatakan tidak benar. Sudah dapat penjelasan, sudah mendapat laporan keuangan, sudah membaca dan melihat. Sehingga perlu saya sampaikan juga kepada masyarakat dimanapun. Tidak benar itu. Yang banyak itu usulan untuk menggunakan dana haji untuk infrastruktur. Waktu itu ramai. Sehingga yang rame di framing tuduhan. Dana haji sudah pakai jalan tol. Begitu katanya. Karena saya sudah tabayun, saya tidak percaya. Dan saya lebih yakin dengan apa yang sudah saya tabayunkan. Daripada beredarnya di sosial media yang tidak jelas dari siapa. Itulah kejahatan sosial media. Mungkin menguntungkan bagi para buzzer. Menguntungkan secara duniawi mungkin dan akan merugikan secara akhirat. Lalu, bagaimana sejatinya fakta pengelolaan keuangan haji? Dana haji semula dikelola oleh Kementerian Agama hingga tahun 2017 dibentuk Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH. Tahun 2020, saldo dana haji naik menjadi Rp144,78 triliun, meningkat 16%. Tahun 2021, dana haji kembali naik. Prognosa keuangan per April kurang lebih Rp150 triliun. Saldo dana haji yang terkumpul saat menunggu antrian dikembangkan dalam investasi yang syariah. Keuntungan nilai manfaat setiap tahun mencapai Rp5,7 triliun pada tahun 2018. Tahun 2019 mencapai Rp7,37 triliun dan 2020 mencapai Rp7,46 triliun. Nilai manfaat inilah yang digunakan untuk menambal kebutuhan penyelenggaraan haji setiap tahunnya. Jemaah haji reguler hanya membayar Rp35,2 juta. Sedangkan kebutuhan real ibadah haji membutuhkan sekitar Rp70 juta per jemaah. Dana haji diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahunnya dan saldo perolehannya dipublikasikan kepada masyarakat luas melalui media masa dan dapat diakses melalui website. Tidak hanya untuk membiayai penyelenggaraan haji, sebagian nilai manfaat yang didapat dari kegiatan investasi juga disalurkan langsung kepada jemaah haji yang masih menunggu giliran berangkat melalui virtual account masing-masing jemaah. Tahun 2019 lalu, PPK membagi nilai manfaat sebesar Rp2 triliun kepada 4,5 juta jemaah tunggu. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Hoax, disinformasi atau informasi yang dipelintir berpotensi merugikan umat Islam yang ingin melakukan ibadah haji. Sampai jumpa di video selanjutnya.